selamat menikmati kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya ya let's go guys, Marvel dalam bahasa Perancis artinya keajaiban dan juga artinya bentuk lain dari Marvella sangat bagus Marvel dalam bahasa karakteristik artinya sabar, toleran, berkeinginan kuat dan bertujuan memiliki kekuatan dari dalam intuitif dan penuh inspirasi juga penuh semangat, mudah beradaptasi ahli berkomunikasi Marvel dalam bahasa unisex artinya dikagumi luar biasa arti nama Marvel tersebut menurut sumber namamia.com aku kutip disana dan aku cantumin linknya di deskripsi untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi linknya di bawah sifat dan karakter nama Marvel menurut nama amia.com dijelaskan bahwasannya Marvel adalah orang yang berani cerdas dan pekerja keras orang ini juga seorang teman yang setia ia memberikan banyak nasihat yang baik dan menjadi pasangan yang sangat dapat diandalkan ke dalam suatu hubungan ia cenderung memberikan segalanya itu katanya sumber yang gue kutip dari namamia.com bisa benar bisa salah ya guys ya Marvel ya Marvel ini tipe manusia yang sangat menyukai pelajaran baginya segala sesuatu itu bisa menjadi hasil dan bisa dibisniskan dia tipe orang yang kreatif mudah berbaur dan bersosial pemikir yang progresif yang dimana dia itu jika mendapatkan suatu ide maka dia akan segera mengembangkannya dan dia tipe orang yang cukup banyak bicara namun lebih senang dia itu banyak bicara ya tapi lebih suka dengerin dia itu kalau dia disuruh bicara bisa tapi sebenarnya dia itu suka mendengarkan memperhatikan dan mendalami diam-diam jadi kalau dalam tokor orang ini dia diam-diam gitu menganalisis obrolan temen-temennya wah ini ada yang bisa diambil ilmunya nih ditarikin kayak gitu dan dia kalau dia disuruh ngomong persentasi jago juga ya seperti itu ini tebakan gue ya bisa bersenang bisa salah menurut sumber tentang nama.com arti nama Marvel ini ya sapaan Marvel artinya keajaiban dan menakjubkan arti nama dari Marvel bisa saja sama dengan Marvelino yang dapat dikatakan lebih banyak disandang orang-orang barat ini sumbernya menurut tentang nama.com ya linknya di deskripsi juga aku cantumin disana untuk info-info kalian jika kalian bisa kunjungi sekarang menurut tebakan gue tebakan Darussalam Channel Marvel dia sangat mudah bersosiali dan bersahabat dia terkenal tidak angkuh dan open-minded dan lebih memilih zona aman kalau tidak suka yang tinggal di skip gitu loh dan didoakan saja gak mau berlama-lama dalam suatu situasi yang tidak mengenakan hati dia ini good person lah ya kalau curhat sama dia ini kita bakalan terbawa suasana karena memang yang namanya Marvel ini adalah pendengar dan memberi saran yang baik Marvel adalah sosok yang sangat melambangkan di cipta ada dia sama gak ada dia itu kayak ada bedanya gitu loh dan kalau ada dia itu kayak seru gitu ada aja yang bisa diobrolin dan dia ini tipe orang yang menurut artinya dia kadang bisa pasif dan bisa juga agresif dan bisa bilang tidak jika dia merasa itu tidak baik dan memberatkannya pemikirannya itu dewasa ya menurut gue ya dan tidak kekanak-kanakan dia lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara pokoknya dia suka mendengarkan lah tapi disuruh ngobrol bisa Marvel dia adalah orang yang lincah dan gesit orang itu sangat proaktif dan selalu menyukai berbagai macam kegiatan seperti basket main bola main tenis main game dan lain-lain kalau lihat dia itu kayak gak ada aja yang dia kerjakan gitu loh dia itu seperti tidak bisa diam dan selalu mempunyai apa aja yang bisa dikerjakan jadi kalian kalau lihat Marvel tuh dia kayak selalu mempunyai kegiatan yang aktif gitu loh Marvel ini tipikal orang yang perfeksionis dan selalu ingin mendapatkan yang terbaik dan dituntut oleh sifat dan karakter darinya untuk menjadi yang paling terbaik dia sangat ambisi dan antusias untuk mendapatkan hal yang dia inginkan sampai terkadang mengabaikan keadaan di sekitarnya guys Marvel juga suka terjebak pada pola masalah yang sama di berbagai fase kehidupan artinya dia itu kalau punya masalah sama orang itu bakalan keinget terus gitu gak bisa hilang cepat dan prosesnya bisa sampai bulan-bulanan bahkan bertahun-tahun jadi hati-hati ya untuk kalian semua nih yang berteman sama Marvel jangan sampai kalian nyakitin hatinya karena dia itu tipe orang yang gak bisa langsung sembuh hatinya butuh proses bisa sampai mingguan atau bulanan tergantung orangnya gitu loh jadi hati-hati aja kita saling menghargai memanusiakan manusia perlakukan semua orang seperti kita ingin diperlakukan bijak gak sih bijak dong Marvel dia tipe orang yang sangat memiliki sikap percaya diri yang tinggi yang mana dengan sikap percaya dirinya dapat merendahkan dapat merendahkan perasaan ketidakpastian dan risiko jadi bertindak untuk menghasilkan peningkatan kerjasama antara orang di sekitar baik dari keluarganya juga teman maupun pasangan juga jadi dia ini orang yang percaya dirinya itu tinggi merendahkan perasaan ketidakpastian bisa banget dan suka mengambil resiko Marvel dia orangnya memiliki komunikasi yang baik dan penuh semangat sehingga dia akan lebih mudah menjalin hubungan kerja yang baik sehingga berkoordinasi juga akan berjalan dengan baik dia juga jarang berbicara secara bertele-tele ya lebih ke arah lugas dan mudah dimengerti oleh orang lain Marvel ini ya di tipe orang yang berpikir positif dan berpikir maju tidak mudah putus asa dan selalu terlihat mempunyai beberapa harapan yang bagus bahkan saking vibes positif yang dia ciptakan teman-temannya kalau curhat itu sama dia karena saking asiknya dirinya ini pokoknya gak kerasa sampai sejam, dua jam itu gak kerasa karena yang saking asiknya ngobrol sama si Marvel ini dia itu bisa menyesuaikan kapasitas pembahasan ya misalnya nih kita ketemu sama orang yang orang tua nih pembahasannya dia membawakan pembahasan mengenai politik, agama, dan lain-lain kalau ketemu sama anak yang suka nonton anime, wibu nah dia bisa juga menyesuaikan kapasitas obrolannya gitu loh dia ngobrol Naruto, One Piece, dan lain-lain ketemu sama anak Metallica, Rockstar, dan lain-lain ya rasuk juga karena dia itu mempunyai relasi atau pertemanan itu dari berbagai macam teman gitu loh gak cuma ruang lingkup itu-itu aja dan studi Moon Neurology mengatakan yang gue kutip dari namamian.com bahwasannya orang yang bernama Marvel ini mempunyai keperibadian berusaha secara praktis berorientasi terhadap status pencari kekuasaan bertujuan pada materi oke guys sampai sini dulu pembahasan kita mengenai orang yang bernama Marvel buat kalian namanya Marvel terima kasih udah nonton sampai di menit ini dan jangan lupa diberikan kepada anak keluarga Bestie Family teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasa apa yang kalian rasakan selalu nonton video ini guys dan sampai jumpa di konten selanjutnya dan buat kalian yang suka dengan konten ini kalian bisa donasi sukarela untuk beli cilok di bagian bawah itu itu ada tulisan donasi ya sukarela guys sukarela oke terima kasih bye-bye selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Fazil buat kalian yang namanya Fazil kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa diberikan kepada sesehanak keluarga Bestie Family dan teman-teman kalian yang lainnya buat yang punya ayang ya bisa juga diberikan kepada dia oke tanpa bahasa-bahasa kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya let's go buat yang namanya Fazil kalian harus stay tune mendengarkan ini nah guys menurut sumber namanya.com Fazil dalam bahasa Indonesia artinya jenius nama orang Fazil melambangkan orang yang cermat membuat rencana dan setia orang ini peduli dan dapat membuat orang di sekitarnya itu merasa nyaman ia adalah seorang yang optimis dan memiliki selera humor yang bagus ini menurut sumber namanya.com untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi di link bawah aku cantumin di deskripsi soalnya guys menurut sumber kamus nama.com ya dijelaskan bahwasanya Fazil adalah nama populer untuk anak laki-laki nama Fazil paling cocok untuk nama tengah misal seperti Muhammad Fazil Muhammad Fazil Arkananta Muhammad Fazil Muhammad Fazil Rahman misalnya kan dan lain-lain nah di Indonesia disebutkan bahwasanya menurut kamus nama.com paling banyak itu berada di Jebara Muredeu Idan Beliuren terus di Medan Bali Jakarta dan lain-lain lah pokoknya banyak termasuk banjir masin juga ya nama orang yang namanya Fazil ini yang melambangkan orang yang cermat membuat rencana dan setia orang ini peduli dan dapat membuat orang di sekitarnya itu merasa nyaman ia adalah seorang yang optimis dan memiliki selera humor yang bagus ini menurut kamus nama.com untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi di deskripsi karena linknya aku cantumin di deskripsi sana kunjungi website-nya ya Fazil ia adalah pemikir progresif berpikir untuk maju berpikir untuk masa yang lebih baik dengan memanfaatkan masa muda yang sebaik-baiknya strategi sudah disusun untuk menyambut masa depan yang dia inginkan guys akan tetapi ya dia itu suka pelupa gitu jadi dari hasil semua rancangan atau ide-ide praktis yang udah disiapkan jauh-jauh hari itu dia harus mencatat di sebuah notes atau catatan di hp karena itu dia itu pelupa gitu loh walau tetapi tetap berusaha untuk mengingat-ingat gitu loh banyak sih yang ingin dia kerjakan tapi kadang dia lupa jadi dia itu biasanya membutuhkan notes atau catatan kecil yang bisa dibawa dia kemana-mana Fazil dia bukan hanya gemar dan senang untuk bersosialisasi ya tapi juga mudah berbicara dengan nyaman kepada orang yang baru dia kenal soal yang lembut keluar dari kedua lisannya membuat lawan bicara menjadi tenang dan tentram apa yang disampaikan selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain sehingga orang yang bernama Fazil ini tidak heran memang punya teman yang banyak dan mudah bergaul nah menurut menurut gue ya menurut Dulu Salam Channel ya Fazil ini dia menyukai seni yang sangat disukai oleh Fazil yaitu bernyanyi dan menari dia juga hobi melukis mendaki karena dia melihat pemandangan yang luar biasa sehingga itu bisa menambah imajinasinya dia untuk sebuah lukisan membuat sebuah lukisan ya salah satu tempat untuk melampaskan rasa lelah dan aktivitas yaitu dengan cara mendaki atau jalan-jalan ke gunung gitu loh trip my adventure gitu terus suka bersepeda di sore hari gitu loh tipe orang yang seni ya suka jalan-jalan menikmati hidup dan melukis membuat cerita gitu salah satu tujuan yang menjadi topik utama dari kehidupannya ini yaitu memiliki karir yang cemerlang ya untuk orang bernama Fazil ini baik dari pekerjaan ataupun yang lainnya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan membuat dia itu sibuk dan sedikit waktu untuk bermain dengan teman-temannya jadi dia itu kayak kesulitan untuk dibawa kemana diajak nongkrong jalan kemana-mana itu kayak sulit gitu loh karena memang dia itu harus memilah-milah ya mana yang penting mana yang enggak dan ini nih cocok ke si apa benefit yang didapat dari sebuah pertemuan itu jadi harus ada manfaatnya dari setiap pertemuan makanya dia itu kayak kalau diajakin tuh paling gas untuk masa-masa depan ya bisnis ya ya paling enggak hal-hal yang membuat dia itu menambah wawasan ilmu dan pengetahuan gitu kalau cuma nongkrong ngobrolin orang main mobil legend atau yang lainnya kayaknya enggak dulu deh kayaknya sebut si Fazil dan dari sifat dan karakteristik yang sama-sama kita bahas tadi ya Fazil juga memiliki mental sangat kuat rintangan apapun yang menghambat dirinya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan ya dia mampu melalui itu semua dengan tegak kepala artinya dengan keras kepala dengan kuat gitu loh karena dia memiliki pola pikir untuk bisa mencari kemajuan dalam hidup guys Fazil ini tipikal orang yang memperfeksionis ya dan selalu ingin mendapatkan yang terbaik dan dituntut oleh sifat dan karakter dirinya untuk menjadi yang paling terbaik dia sangat mengambisi dan antusias untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan sampai terkadang ya mengabaikan keadaan di sekitarnya sorry guys micnya copot next ya Fazil ini dia tipe anak yang suka menyukai hal-hal yang berbaur bisnis atau usaha gitu ya tadi dia tuh suka mencari keuntungan dan selalu bisa membuat sesuatu yang tadinya biasa menjadi hal yang luar biasa untuk mengerjakan dan mengambil ahli hal tersebut maka hal yang biasa tadi bisa menjadi hal yang luar biasa dimiliki nilai jual contohnya ya dia tuh bisa memanfaatkan hal-hal yang tadinya itu tidak ada manfaatnya atau misalnya mainan nih ini mainan udah jelek terus udah kayak gak layak pakai tapi mainan ini bisa disulap menjadi hal yang kreatif yang mudah untuk dikembangkan gitu loh misal ada organisasi yang vakum terus dia mengelancang sistem agar organisasi itu lebih lebih banyak peminatnya dan lebih berkembang gitu Fazil juga bisa membuat hal yang tadinya biasa menjadi luar biasa pokoknya grow up gitu loh Fazil ini dia orangnya tepat waktu itu adalah cara dia menghargai orang tersebut dan dia kalau ketemu orang itu rapi dan sangat memperhatikan penampilan terlebih lagi si Fazil ini dia jago dalam memulai obrolan awal dia tidak mau kalau dalam pertemuan itu terlihat pasif ya dia ingin memimpin dan mengarahkan obrolan itu mengarah kemana karena di setiap pertemuan itu dia tidak mau sia-sia harus ada yang didapatkan mulai dari manfaat atau ilmu yang lainnya Fazil ini dia sedikit ceroboh ya kadang kalau lo naruh kunci motor atau anduk suka kelupaan mau naruhnya itu dimana gitu loh dan dia ini kalau tidur ngorok juga harus pakai selimut kalau enggak dia kayak gak nyenyak gitu tidurnya kadang kalau main game Fazil ini bisa lupa waktu dan dia suka pulang di atas jam 12 namun kalau dalam urusan cinta ya dia adalah sosok yang setia dan rohial mempentingkan kesepadaan intelektual terhadap pasangannya untuk orang yang bernama Fazil ini tebakan gue bisa benar bisa salah ya jadi have fun aja enjoyin aja karena kita main tebak-tebakan yang namanya main tebak-tebakan itu bisa benar bisa salah jadi hal yang wajar ya kalau ada yang hal yang salah dan kalau ada yang benar Alhamdulillah semoga yang baik-baik doa yang baik-baik tebakan yang baik-baik jadi doa agar kedepannya si Fazil ini jadi pribadi yang lebih baik lagi Fazil ini tipe orang yang mempunyai sifat jika merasa berbuat salah itu dia minta maaf ya kalau jika merasa hal tersebut kalau dia itu merasa salah memang ya benar-benar salah dia dia berani minta maaf duluan dia memilih untuk tidak melakukannya karena dia kalau melihat sesuatu yang salah tuh ya dia memilih untuk tidak melakukannya karena dia tahu mau berurusan makhluk hidup di hari kiamat gak mau dia dia gak mau berurusan bersama makhluk hidup di hari kiamat artinya dia itu gak mau cari masalah sama orang gak mau punya utang sama orang gak mau pokoknya sampai musuhan sama orang karena dia tahu bahwa itu semua akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat diadili dan orang-orang yang baik adalah orang-orang yang tidak menyiapkan musuh di hari kiamat ataupun utang gitu loh jadi dia pengen pulang ke Rahmatullah ingin pulang di akhirat di negeri yang abadi dengan bersih dari musuh bersih dari utang jadi dia itu berani minta maaf duluan kalau dia salah gitu loh karena Tuhan itu memaaf-maaf sedangkan makhluk bumi makhluk maksudnya makhluk manusia ya belum tentu jadi kalau kita berurusan sama orang hati-hati ya mending kita ngalah aja karena kita gak mau cari masalah jadi dia kalau berbuat salah bagaimana caranya dia bakalan mencari orang tersebut meminta maaf dan minta ridol dari si orang tersebut dan menurut studi numerologi yang dijelaskan oleh nama ya Fazil ini ya yang gue kutip dari namamia.com jadi studinya mengatakan bahwasannya Fazil ini mempunyai keperibadian penulis sesama dermawan tidak mementingkan diri sendiri patuh terhadap kewajiban ekspresif dan kreatif oke terima kasih buat ini namanya Fazil udah nonton sampai di menit ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe kalian bisa request pembahasan apalagi yang bakal kita bahas selanjutnya dan buat kalian yang suka dengan video ini kalian boleh lihat di bagian bawah sebelah kanan ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok ya istilah untuk perkembangan operasional dari salam di channel kedepannya dan salam dari gue untuk orang bernama Fazil yang berada di seluruh dunia ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Rasa nah buat kalian namanya Rasa kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada seorang keluarga Besti Family dan teman-teman kalian yang lainnya yang punya ayang silahkan yang punya Besti silahkan dibagikan juga agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini oke tanpa bahasa-bahasi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya let's go guys dijelaskan ya menurut sumber namanya.com mengatakan bahwasanya Rasa dalam bahasa Arab artinya bangunan rasa dalam bahasa karakteristik artinya sensitif emosional menambak perasaan orang dengan mudah menarik dan perhatian penuh perasangka mandiri kritis terhadap diri dan orang lain rasa dalam bahasa Islami artinya rusa muda rasa dalam bahasa Arab artinya gajeli rasa dalam bahasa Arab artinya gajeli ini menurut sumber namanya.com untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi linknya aku cantumin di deskripsi bawah untuk info lebih lanjut klik aja disana rasa ia adalah orang yang setia ulas asih dan penyayang ia menyukai tantangan dan memiliki kepribadian yang luas ia ingin hidup dengan damai dan menginginkan kesepadaan intelektual dengan pasangannya itu penjelasan menurut sumber namanya.com nah dijelaskan menurut ide nama islami.com bahwasannya nama rasa adalah nama bagus dan indah untuk anak bayi perempuan menurut Islam selain tergolong dalam nama bayi Islam dari asal bahasa Arab uniknya kata ini ada pada arti dan maksud nama rasa yang memiliki makna yang pertama hijang muda yang kedua gazeli yang ketiga bangunan terus kita pun dapat memaknai arti kijang muda gazeli dan bangunan sebagai doa agar calon bayi perempuan yang lahir menjelma menjadi anak bayi perempuan yang cerdik cekatan dan lincah soalnya kan kijang cerdik cekatan dan lincah nah ini semua menurut yang gue kutip dari idinama islami.com untuk info lanjut linknya di deskripsi juga aku cantumin disana nah menurut gue ya rasa ini juga orangnya fokus dengan apa yang dia inginkan apa yang ingin dia capai segala upaya dan usaha yang dilakukan demi memujudkan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupan ini dia sih orangnya keras kepala dan dengan kemaunya itu untuk bisa perfect atas apa yang dia usahakan untuk bisa menikmati tujuan yang akan dia capai pokoknya segala usaha itu dilakukan dengan tekun-menekun kalau gagal coba lagi ditemukan formula atau sistem agar bisa mencapai kesuksesan yang dia inginkan menurut Darussalam channel menurut gue tebakan gue rasa ini dia tebakan gue kayak orang yang agamis sih ya maksudnya dia pernah mondok dan paham gitu loh ilmu agama dan dia ini mempunyai beberapa hafalan namun juga dia ini seimbang dan dia lebih suka bertindak sederhana namun jika disuruh jadi imam atau ngaji bisa gitu loh orangnya penuh kejutan dalam dalam urusan cinta dia adalah lelaki yang setia dan bucin terhadap pasangannya jadi dia ini adalah sosok yang agamis religius tapi dari look penampilan pakaiannya itu sederhana kayak orang biasa pada umumnya gitu loh gak terlalu mencolok agamisnya tapi pas dia dia tuh kayak kayak apa ya pakai baju kaos pakai selana jeans pakai sandal pakai sepatu rambutnya gondrong ya kan kalau cowok ya tapi cewek ada juga sih yang sama rasa tapi kalau disuruh sholat jadi imam dia bisa dan bacanya bagus gitu loh kita bahas secara unisek ya bisa rasa ini bisa laki-laki bisa perempuan juga karena ada juga Muhammad rasa Adimurdana misalnya atau Cikarasa misalnya kan ada juga itu nama seperti itu dalam urusan pekerjaan rasa adalah sosok yang tekun dan giat dia pekerja keras dan tidak mudah menyerah sangat menyukai kerja di lapangan daripada kerja di belakang layar dia seperti orang yang haus ilmu sih menurut gue dan sangat suka mempelajari hal-hal baru terkadang dia ini sangat mudah bergantai-ganti mood dan dia ini sangat senang makan gorengan dan kopi jadi moodnya itu ganti-ganti ya bisa naik turun secara mendadak gitu loh bisa tiba-tiba sedih bisa tiba-tiba ngakak sendiri pokoknya gak bisa terdeteksi gitu loh dalam urusan pekerjaan rasa adalah sosok yang tekun dan giat dia bekerja keras dan tidak mudah menyerah sangat menyukai kerja di lapangan daripada kerja di lapangan layar bentar agak ano nih rasa sering gagal dalam hubungan yang berjalan kurang lebih 6 atau 9 bulan ya dan dia ini kalau galau biasanya suka nonton motoran malam-malam gitu loh sambil dengerin lagu dia ini orangnya mudah mengatur emosionalnya sehingga kalau galau itu gak sampai lama-lama bentar doang kelar gitu loh jadi namanya rasa ini kalau dia ngerasa dirinya itu lagi break out lagi pusing banget entah masalah skripsi hubungan dan lain-lain dia itu biasanya nongkrong motoran malam-malam walaupun sendiri ya pokoknya dia ngilang yang stress dengan cara hal seperti itu lah dan dia ini tipikal orang yang kesulitan kalau tidur dengan jangan cepat biasanya tidurnya itu di atas jam 12 rasa ini dia ingin merasa dia merasa ini ya akhirnya selalu ingin menjadi sosok yang baik dan menyenangkan bagi orang lain dia ini sangat jago dalam urusan menciptakan suasana yang tadinya biasa menjadi luar biasa pokoknya ada dia sama enggak tuh ada bedanya kalau ada dia itu asik banget jadi yang tadinya dia hening jadi pecah rame kalau enggak ada dia tuh dah sepi gitu ngiki krik krik gitu kalau enggak ada dia pokoknya sepi lah kalau ada dia rame rasa ini kalau boleh jujur ya itu termasuk dalam keadaan good girls atau good boy syndrome yang dimana sikap ini tuh selalu memaksakan dirinya untuk selalu berbaik hati dan menyenangkan orang lain tanpa memikirkan perasaan atau bahkan haknya sendiri dan dia ini tipikal orang yang sulit untuk bilang tidak gitu loh jadi kalau dimintai tolong dia tuh iya-iya aja enggak tahu permintaan tolong itu memberatkan dia atau enggak pokoknya dia tuh sulit untuk bilang tidak nah rasa ini dia orangnya tipikal orang yang tingkat kepercayaan dirinya itu tinggi dan dia yakin bahwa dia itu berharga sehingga dia memperlakukan dirinya seperti layaknya ratu atau raja jika menurut dia ya jika lo bukan kita yang menghargai diri kita itu siapa lagi ya kan enggak sih dia tuh menghargai diri dia sendiri gitu dan rasanya dia tipe orang yang mempunyai sifat jika merasa berbuat salah itu dia minta maaf atau jika merasa suatu hal terasa salah dia memilih untuk tidak melakukannya karena dia tidak mau berurusan bersama makhluk di hari kiamat karena Tuhan itu maaf-maaf sedangkan makhluk belum tentu jadi dia kalau berbuat salah bagaimanapun caranya dia bakal mencari orang tersebut dan meminta maaf dan ridonya menurut studi numerologi nama rasa mempunyai keperibadian tingkat spiritual yang tinggi intuitif tercerahkan dan idealis juga pemimpi oke guys sampai sini dulu tebak-tebakan kita menurut berbagai macam sumber ada namamia.com dan sumber ide namaislami.com ya tadi linknya aku cantum di deskripsi untuk yang menurut studi numerologi ini menurut sumber namamia.com linknya di deskripsi juga nah buat kalian yang suka dengan konten ini terima kasih udah nonton sampai di minute ini buat orang semuanya ya termasuk rasa yang nonton video ini bagikan kepada sana keluarga bestifamili hayang dan teman-teman kalian yang lainnya dan kalian bisa lihat di bagian bawah pojok kanan ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok ya istilah untuk perkembangan operasional dari salam channel kedepannya oke terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya bye-bye guys gue siap-siap kerja dulu ya buat yang kerja bagi ini semangat gue rekaman di jam 6.50 guys prepare dulu bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Wati nah buat kalian yang namanya Wati kalian harus bahkan nonton video ini sampai selesai dan juga jangan lupa dibagikan kepada sana keluarga bestifamili ayang dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasa kenapa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys oke tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya let's go guys menurut sumber namamia.com bahwasannya orang yang bernama Wati ini cenderung sangat karismatik mereka menyenangi gaya mengasihi dan menjadi pecinta yang ulung orang ini susah dikenali tapi layak dikenal dan bisa dipercaya dengan rahasia alapun dalam hidup orang ini menyuarakan isi hatinya dan tidak dengan sengaja menutupi sesuatu jadi tipikal orang yang bernama Wati dan yang gue kutip dari namamia.com ini dijelaskan bahwasannya yaitu menyukai gaya suka mengasihi dan pecinta yang ulung untuk sumbernya gue cantumkan di deskripsi untuk info lebih lanjut kalian langsung saja ke bawah ke deskripsi di sana kalian klik linknya akan masuk ke dalam pembahasannya nah dijelaskan nah dijelaskan ya bahwasannya Wati ini ya menurut sumber cek artinama.com nama yang anda cari yaitu Wati memiliki banyak arti dari berbagai asal bahasa jadi Wati disini menghimpun dan menyimpan beberapa arti nama dari Wati diantaranya adalah berasal dari bahasa Mesir Sundanes Jawa Indonesia dan Sangsekerta yang masing-masing memiliki arti yang berbeda nama Wati juga cocok untuk dijadikan nama untuk bayi buat kalian punya bayi yang baru lahir nih nama Wati cocok untuk dijadikan nama bayi yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan misal Yuliana Wati Rizda Wati atau Rizmawati kalau cowok gimana ya mungkin Lukas Wati Wijaksono misalnya terus Dian Wati Kusumo atau Muhammad Wati Badrussalam nah seperti itu mungkin ya ini bisa benar-benar salah dan ini cocok logi dari gua gitu ini sumbernya menurut cekartinumber.com linknya aku centumnya di deskripsi juga untuk info dulu lanjut kalian kunjungi di deskripsi bawah nah Wati ini ya menurut tebakan gua tebakan Badrussalam channel adalah sosok wanita yang suka dan senang untuk bersosialisasi jadi Wati ini mempunyai jiwa rasa manusia untuk memanusiakan manusia itu terhadap manusia yang lainnya tertancap dalam lubuk di hati seorang Wati ini dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan tidak egois apalagi mengedepankan hawa nafsunya sendiri jadi dia ini tipikal orang yang gak tegaan dan gak bisa banget kalau lihat orang itu lagi menderita di depan mata dia biasanya pengamen atau orang yang minta-minta di hadapan dia gak sengaja ada lewat sama dia dan orang itu minta sama si Wati si Wati ini auto langsung ngasih tanpa pikir panjang gitu loh karena orang itu semua datang ke dia mungkin gak secara kebetulan tapi memang sudah direncanakan oleh Allah SWT bahwasanya orang itu diarahkan ke dia agar dia itu bisa berbuat kebaikan jadi kebaikan yang datang dari dia itu ya disegerakan gitu loh karena kebaikan harus disegerakan kalau gak disegerakan nanti kebaikan itu hilang kita akan rugi gitu loh jadi orang yang minta-minta ke Wati tadi itu adalah suatu kebaikan kalau si Wati ini memberikan dia reskinya gitu dia orang yang gak tegaan lah Wati ini Wati adalah tipe manusia yang sangat menyukai pelajaran baginya segala sesuatu itu bisa menjadi hasil dan bisa dibisniskan dia tipe orang yang kreatif dan mudah berbaur dalam bersosial pemikirannya itu yang mempunyai pemikiran yang progresif yang dimana jika dia mendapatkan suatu ide maka dia akan segera mengeksekusinya dan dia tipikal orang yang tidak banyak bicara namun lebih senang mendengarkan jadi tipikal orang yang berbaur waktu ini jago dalam urusan bisnis ya dia itu bisa mengelola segala sesuatu itu dengan baik dengan rencangan yang sempurna artinya dia itu bisa membuat hal-hal yang tadinya biasa aja bisa menjadi hal yang luar biasa misalnya ya berbisnis mengenai kacang kacang itu bisa di kacang itu kan brand yang sederhana kan ya artinya dia itu bisa mengelola brand yang sederhana itu menjadi yang spektakuler dan luar biasa gitu loh karena kacang itu bisa dibisniskan bisa jadi uang misalnya modelnya 400 ribu terus jadi 400 ribu itu dibuat disetting dikasih logo dipermak dengan begitu menarik lalu dipasarkan ke toko-toko nah omset yang 400 ribu tadi dari seminggu misalnya laku dari toko ke toko kan bisa jadi banyak gitu loh dari 400 ribu jadi 800 atau 100 juta misalnya ya kan nah jadi dia ini kreatif guys bisa membuat hal yang simple yang biasa gak menarik bisa jadi menarik dan mempunyai nilai jual yang lumayan nah menurut Ruslan Channel seni yang sangat disukai oleh Wati yaitu bernyanyi dan menari dia juga hobi melukis mendaki karena dia melihat pemandangan yang luar biasa sehingga itu bisa menambah imajinasinya si Wati ini dalam membuat sebuah lukisan atau pekerjaan yang membutuhkan ide atau kreatif yang harus ada dalam pekerjaan itu pokoknya dia ini suka traveling jalan-jalan mendaki atau aktivitas yang membuat dia itu refreshing otaknya jalan Wati ini juga orangnya fokus dengan apa yang dia capai segala upaya dan usaha yang dilakukan demi mewujudkan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupan ini dia ini sih orangnya keras kepala dengan kemauhan jadi kalau gak bisa coba lagi kalau gak bisa juga dicari-cari sampai bisa salahnya dimana oh sistemnya kayak gini seharusnya kayak gini jadinya kayak gini pokoknya diulak-ulak sampai sistem itu butner untuk bisa perfect atas apa yang dia usahakan untuk bisa menikmati tujuan yang akan dia capai jadi tipikal orang yang keras kepala artinya kalau sesuatu ini gak sesuai dengan keinginan dia pokoknya dia harus gimana caranya agar sesuai dengan keinginan dia Wati adalah sesuatu yang tidak terlalu banyak gak ya ya dia outfitnya sederhana namun ya gitulah mahal gitu loh sederhana tapi mahal kaosnya ya kaos biasa dilihat orang itu kayak barang biasa padahal kaosnya harganya ya 300 400 500 ya paham sendiri lah ya dia ini sangat suka berinvestasi ya karena bagi dia itu adalah hal yang penting untuk di masa depan investasi adalah hal yang penting dari untuk masa depan pada saat ini dia sedang berjuang dengan bisnisnya dan rencana menghabiskan kegagalan di umur 20 tahun ini jadi di umur wakti yang kisaran 18 19 20 25 ini dia itu lagi berjuang masa-masanya berjuang untuk membuat segala satu aktivitas kegagalan itu dihabiskan di umur 20 tahun ini pokoknya gimana caranya membangun bisnis gagal pokoknya segala sesuatu di pokoknya dilakukan di umur 20 pokoknya kegagalan dihabiskan di umur 20 sehingga di umur 30 dia sudah bisa menikmati hasil jeripahnya yang dia tekuni selama karena dia sudah berjuang di umur 20 jadi di umur 30 dia sudah menemukan sistem yang bagus dan dia bisa merancang bisnisnya yang luar biasa itu ya dan dia berencana untuk menikmati pasif income di umur 30 40 yang dimana dia tidur doang tapi duit tetap jalan gitu loh nah Wati ini dia sangat mahir dalam urusan berbicara dia mempunyai gaya bahasa dan penyampaian yang baik sehingga yang namanya Wati ini biasanya tembakan gue adalah seseorang yang mempunyai teman yang banyak dia mudah bergaul dan bersosial orangnya tidak apatis dan candaan itu seru jadi kalau ketemu Wati ini gak garing gak krik-krik jadi itu selalu ada pembahasan yang bagus untuk dibahas nah Wati ini juga orangnya lebih senang dengan dunia entrepreneur jiwa kemandirannya itu memberontak dengan cerita-cerita yang diinginkan oleh si Wati ini sebagai pengusaha dia bisa sangat bisa memanfaatkan peluang untuk bisa mengembangkan usaha yang dijalanin yang ini jadi pokoknya segala usaha itu upaya itu dilakukan lah agar tujuannya itu bisa tercapai nah Wati ini sangat cakap dalam mengatur orang entah kenapa dia mempunyai wibawah dimana siapa saja yang kena ajakannya atau seruannya itu kayak gak bisa nolak gitu loh karena dia itu tebakan gue dia bisa membaca karakteristik seseorang lalu menyesuaikan kesepadaan intelektual terhadap lawan bicaranya dan dia ini bisa sangat bisa banget menekturkan emosi seseorang jadi siapapun yang kena ajakannya itu kayak solid untuk nolak gitu loh kayak gak bisa gak enakan gitu untuk nolak dalam urusan cinta si Wati ini dia adalah seorang wanita yang setia yang sering disiasiakan namun saat ini dia tidak mengambil pusing untuk masalah cinta karena dia lebih fokus ke love yourself love myself dan self healing atau health self buatnya lebih terpuruk lagi bagi dia meningkat bagi dia untuk saat ini ya di umur 25 18 20 dia lebih fokus ke diri dia sendiri bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas dirinya sebagai orang yang berkualitas jadi dan tipe orang yang bernama Wati ini dia jika merasa benar maka tidak mau kalah dan itu adalah prinsip si Wati ini jika dia melihat kebatilan di depan mata dia dia itu akan berusaha untuk membenarkannya melihat kebatilan di depan mata dia dia akan berusaha untuk membenarkannya tipe orang yang kalau ngomong itu belak-belakan namun bisa menyusulkan ron bicaranya tipe orang yang fleksibel juga sih sebenarnya menurut studi nomologi nama Wati ini mempunyai kepribadian berusaha secara praktis berorientasi terhadap status mencari kekuasaan dan bertujuan pada materi selamat menikmati selamat menikmati